Halo teman-teman, jumpa lagi ya untuk review panel 60H Perbedaannya disini ada high glow Yang kedua ada suspensi hidrolik Dan berikut ada retarder Serta kamera ya, kamera mundur dan autopilot Perbedaannya, kemudian disini ada ATC ya Untuk suspensi hidroliknya, ini kita tekan ke atas ya Ketika unit kita hidupkan, ini kita tekan ke atas Untuk mengangkat kabin Kabin ya, jadi fungsinya itu Jadi ini wajib kita tekan ke atas ya Ketika unit hidupkan Karena kalau tidak, dia akan muncul error disini Nah, ini dia ketika belum hidup Setelah dihidupkan, dia akan menyala kuning Setelah dia menyala kuning, berarti dia naik Nantinya sudah naik full, dia akan menyala hijau Berarti itu suspensinya sudah full Ya, untuk perbedaan kedua Teman-teman disini ada tombol high glow ya Atau low auto Nah, untuk low ini, dia akan muncul disini Dan untuk high-nya juga dia akan muncul disini Jadi fungsinya ini apa teman Ketika kita loading bermuatan, kita harus gunakan low Jalanan yang dampingnya dekat Atau jarak damping dekat Atau jalan yang rusak, kita gunakan low Nanti kalau kita sudah masuk jalan lurus Dampingnya agak jauh, kita gunakan high Nanti dia otomatis akan muncul disini Jadi high gitu digunakan ketika kecepatan di atas 30 Dari bawah 30 kita gunakan low Ini dia fungsinya high glow Nah, dan yang berikut disini ada Tombol ATC ya Nah, kalau kita tekan ini Dia akan muncul seperti ini Ini dia Nah, kalau kita mainkan tombol ATC-nya Nah, itu dia Jadi, tombol ATC ini Dia tidak seperti 40F yang kemarin ya Yang seri-seri lama, dia aktif sendiri Sekarang dia sudah menggunakan tombol Biar bisa mengurangi kerusakan pada Differential dan final drip Karena di seri 40, dia aktif sendiri Makanya sering kena differentialnya dan final drip Di 60H, dia sudah gunakan tombol ATC Untuk aktifan, kita tekan ke depan Jadi ya teman-teman Dan berikut teman-teman Disini ada pedal retarder ya Jadi, pedal retarder ini Hampir sama kayak Engine brake ya Fungsinya hanya untuk Mengurangi kecepatan Bukan untuk berhenti ya Untuk mengurangi kecepatan saja Ini kita muatan, turunan Atau jalan lurus Kita tekan ini Makin kita tekan Makin tahan dia ya Makin bertahan dia Engine-nya ya Untuk fungsinya ya Untuk pedal Ini ada 3 pedal untuk 60H Ya, pedal retarder ya Nah, yang berikut teman-teman Disini ada layar ya Layar monitor Nah, ini Disini kita bisa reset ya Ini ada autopilot Atau ton AC ya Jadi kita bisa ketahuan Muatannya Berapa ton sudah yang di loading Ini kapasitasnya 55 ton ya Tapi kadang sampai 60 Jangan sudah 60 Sudah Oper Sudah apa Sudah lebih muatan Berarti dia sudah Operload Dan di sebelah ini Ada kamera mundur ya Teman-teman Itu fungsinya Ketika kita mundur Kita bisa lihat disini Ini agak silau ya Teman-teman Karena siang Nah, ini kita bisa tahu ya Materialnya Material apa Ya, disini ada material Ada bit Terusan Sini ada material yang kita loading Dan juga nama operator Nah, dan yang berikut Untuk layar monitornya Disini teman-teman ya Tidak jauh beda dengan yang Seri-seri kemarin Cuma ada perbedaan sedikit ya Disini ada dua Dua sensor kemiringan ya Ada kemiringan unit Dan juga ada kemiringan pesel Ya, untuk kemiringan pesel Sampai 3% Jadi dia kalau sudah Kemiringan di atas 17% Maka Peselnya gak akan naik Otomatisnya gak mau naik Karena sensor kuningnya sudah menyala ya Sudah miring dia Dia sudah menyala sensornya Dia tidak mau naik damnya Lebih safety ya teman-teman Nah, untuk yang lain-lain sama Mesti sama Cuma tidak ada jam Untuk kita lihat sini Kita lihat manual Dan untuk ruang kabinnya Teman-teman ya Unit 60H ini Seperti ini ya Mungkin agak lebih besar ya Dari seri F ya Untuk panel AC-nya Masih sama Panel lampunya Masih sama Panel-panel yang lainnya ini Untuk stop engine-nya Masih sama Hanya ini perbedaan Lampu hasatnya Untuk lock transmisi Engine brake Masih sama LDB-nya masih sama Parking brake-nya juga Masih sama Teman-teman Untuk dibawa 6x6-nya juga Masih sama ya Teman-teman Masih manual Linjak Hanya perbedaan Ritar-nya saja Untuk steering-nya Setelan steering Masih sama juga Teman-teman ya Untuk Audionya Dia sudah menggunakan Bluetooth ya Teman-teman Untuk tempat Baterainya ya Masih sama teman-teman ya Ini lah Oleh transmisinya Masih disini Baterainya Yang beda teman ini Nah Untuk dudukan spionnya Gagang spionnya Yang kemarin 40F Ini kita sudah pakai Tiang sendiri dia Ya Nah ini dia Sementara lampunya Ada dua Yang di atas itu Lampu autopilotnya Merah kuning hijau Untuk lampu Tayarnya ya Untuk spionnya Sudah lebih besar ya Teman-teman Nah Sudah lebih luas lah Ini mal Ruangan Untuk Sampingnya ini Dan untuk Oli Hidroliknya ya Teman-teman kita Sampingnya Kita lihat ya Dia sudah ada Di belakang kabinnya Untuk hidrolik Disini ya Teman-teman ya Oli Level hidrolik Dan untuk Oli Brick Dia ada di samping Kanannya ya Sebelah situ Di sebelah kiri ini Oli Hidrolik Yang kanan Oli Brick Ya teman-teman ya Dan untuk Tanki fuel ya Teman-teman Kita bisa lihat Tanki fuelnya Sudah ada di Sebelah kiri ya Yang kemarin Untuk seri F Ada di sebelah kanan Nah ini Selamat kanannya Dia kosong Teman-teman Jadi untuk Tanki fuelnya Dia Sudah ada di Sebelah kiri Kabin Bodi kabin Sebelah kiri ya Ini dia Teman-teman Hidroliknya Kita bisa mengisi Ini Ada dua tempat pengisiannya Ini juga Membuka cover engine ya Teman-teman Masih sama Ya kita masih Tentu untuk menarik ini ya Ini apa sih Cover engine ya Nah teman-teman Masih seperti Seri-seri sebelumnya ya Cuma memang cover enginenya Sama enginenya Masih sudah agak besar ya Untuk kipas radiator Kipas Radiator Radiator Kulen Masih sama Ada di samping Kiri kanan Untuk lampunya Teman-teman Dia sudah menggunakan Lampu LED ya Nah di atas dampak Lampu LED Jadi terang ya Teman-teman Ini tirenya juga Sudah bisa dibilang Ukurannya lebih besar Dari seri-seri 40F Atau 45G Suspensi hidrolik Yang saya jelaskan tadi ya Ketika dihidupkan Kita tekan ke atas Ini dia Untuk mengangkat Kabin Kabin ya Kabin Maka dia Kan didorong oleh ini Suspensi Isinya ini Mungkin nitrogen ya Jadi Ini untuk Mengangkat kabin Jadi Suspensi untuk 60H ini Sudah lebih enak ya Tidak ada Terlalu banyak Guncangan lah Di dalam Karena sudah menggunakan Suspensi Nah ini dia Untuk yang lain-lain Masih sama ya Seperti Yang seri-seri kemarin Itu dia ada Apar emergency ya Masalah apa Disini 20H ini Nah kita bisa lihat Masih sama juga Perbedaannya Hanya ada Disini Itu ada Kamera ya Kamera mundur Jadi Area belakang itu Area blank spot Kita bisa Kilihatan Melalui kameranya Layar monitor kamera ya Untuk Spek yang lainnya Masih sama ya Rambler springnya Untuk top rootnya Masih sama Teman-teman Memang Sudah agak lumayan Lebih besar ya Kita lihat Ini Sering 60H nya ya Oke Teman-teman Jangan lupa subscribe ya Dan yang terakhir ya Teman-teman Teman-teman Ini ada Auto loop Ya Auto loopnya Untuk pemeriksaannya Kita Buka ini ya Tapi ini Untuk auto loop ya Auto loop Greasing Greasing otomatis Ini dia Ini dia Selang-selang auto loopnya ya Oke Terima kasih Sudah mengikuti video saya ya Jangan lupa tonton Dan jangan lupa subscribe Di channel Bang-bang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih